Dan 5 menit api atas Halo semuanya, nah kali ini saya mau buat roti manis isi ubi ungu dan bahan-bahannya Ini saya pakai 200 gram tepung protein tinggi 1 butir telur utuh Telurnya pakai yang ukuran kecil saja ya 100 ml susu suam, susu cair Ini ada 40 gram gula kastor, untuk manisnya tergantung selera Kalau teman-teman tidak mau terlalu manis, gulanya bisa dikurangi Dan ini ada secukupnya garam, dan ini 1 sendok teh ragi Nanti sebentar saya tambahkan 2 sendok makan mentega cair Nah pertama-tama Masukkan susu suam disini Tambahkan ragi Dan gula pasir Masukkan semuanya Ini biarkan sampai raginya berbusa Ini sudah cukup berbusa teman-teman Ini tandanya raginya masih bagus ya Dan sekarang Ini saya aduk dulu Lalu masukkan tepungnya Oh sorry Sebentar ya Saya lupa Ini telurnya di Aduk kasar dulu seperti ini Lalu masukkan telurnya di sini Masukkan semuanya Lalu masukkan tepungnya Lalu masukkan tepungnya Diaduk dulu sampai rata Lalu tambahkan garam Terakhir tambahkan mentega cair Saya pakai 2 sendok ya Bisa pakai tangan teman-teman Lalu ini diuletnya sampai tercampur rata Nah ini sudah cukup Jadi adonannya seperti ini ya teman-teman Masih agak lengket Seperti ini Tapi tidak apa-apa Masih lengket seperti ini ya Dan ini tidak perlu dibanting-banting Jadi setelah Tepungnya dicampurkan Hanya di Aduk-aduk seperti ini saja Dicampurkan seperti ini Oke sekarang ini Diamkan selama 1 jam Saya tutup pakai Kain yang sudah dibasahi Bisa tutup pakai Plastik Tapi plastik saya kebetulan Tidak tahu ada di mana Jadi saya pakai Ini Kain basah Ini biarkan sampai 1 jam Kukus 1 buah ubi ungu Kira-kira 250 gram Biar cepat matang Ini ubinya dibelah Seperti ini Untuk isinya Ini ubinya sudah matang teman-teman Jadi sekarang Ubinya dikasih hancur Pakai garpu saja Lalu saya tambahkan Susu cair Susu cair Susu cair kira-kira 3 sendok teh 3-4 sendok 2 3 Saya pakai 4 sendok teh Lalu saya tambahkan Mentega cair 1 sendok makan Cukup Nah ini dicampurkan lagi Sampai Tercampur rata Ini sudah cukup Tercampur Dan ini saya Tukup dulu Biar adonannya Tidak mengeras Sambil tunggu Adonan Adonan rotinya Oh ya Kalau teman-teman Mau Isinya lebih manis Bisa ditambahkan gula ya Saya tidak Tambahkan gula Karena ini sudah Cukup manis Setelah 1 jam Nah ini adonannya Sudah mengembang Seperti ini Kempiskan adonan Lalu di Aduk lagi sebentar Seperti ini Lalu sekarang Bisa dicetak Sesuai selera ya Taburi talenan Dengan Tepung Oh ya Silahkan ditimbang ya Teman-teman Kalau Mau ukurannya Sama Saya tidak Pakai timbangan Bisa langsung Cetak saja Seperti ini Dan untuk Bentuknya Sesuai selera juga Teman-teman Mau buat Seperti apa Ini saya Oh sorry Saya potong-potong dulu Lupa Nanti sebentar Ini jadinya Dia seperti Belepotan Hasilnya Kalau Kita orang Nado bilang Seperti Keremus Jadi Keremus Kuenya Ini saya Oles Di atas Sini Saja Seperti ini Saya Buat seperti ini Teman-teman Saya letakkan Di atas Talenan Yang sudah Dialas Kertas Roti Dan Di Olesi Sedikit Margarin Ini Ini Dicetak Sampai Adonannya Habis Ini yang terakhir Teman-teman Saya Cetak lagi Dan Isinya Sisa ini juga Pas Dapat Lima Lima Buah Lalu Kemudian Ini dia Gulung Lalu Tinggal Dikasih Lengkung Seperti ini Jadi Jadi ini dia Teman-teman Lalu ini Didiamkan Kurang lebih 15-20 menit Saya sudah Ketemu Plastiknya Teman-teman Jadi ini Saya tutup Pakai Plastik Lalu ini Saya diamkan Sampai 15-20 menit Biarkan saja Seperti ini Setelah Didiamkan Selama 20 menit Saya buka Lalu Tutupnya Lalu ini Saya oles Dengan Satu kuning Satu putih Kuning telur Dua sendok teh Susu cair Jadi Campurkan dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seperti ini Terima kasih